Ratusan sopir angkot di kota Sorong Senin Pagi melakukan aksi mogok menuntut penyesuaian tarif angkot pasca kenaikan harga BBM para sopir menuntut harga angkot di semua trayek di kota Sorong naik 100% dari 4.000 rupiah menjadi 8.000 rupiah untuk penumpang umum sementara untuk pelajar 5.000 rupiah. Ratusan sopir angkot berbagai jurusan di kota Sorong Senin Pagi mogok tidak menarik penumpang angkot-angkot yang disebut warga Sorong Taksi hanya berkumpul di terminal Remus Sorong di sepanjang Jalan Basuki Rahmat Jalan Jenderal Sudirman Jalan Cendrawasih dan Jalan Selat Rumberpon pada Senin tanggal 5 September tahun 2022. Salah satu sopir taksi angkutan umum di kota Sorong Stephen Kapitan saat ditemui media ini menjelaskan bahwa saat mengikuti rapat di kantor dinas perhubungan kota Sorong mengenai harga-harga BBM naik maka harga taksi juga harus naik untuk orang dewasa 8.000 rupiah sedangkan untuk anak sekolah 5.000 rupiah apabila tidak ada keputusan tentang kenaikan harga taksi angkot maka kami akan terus mogok dan tidak melakukan operasi angkutan umum di kota Sorong. Anak sekolah 5.000, jadi yang tadi dari virus berhubungan itu sudah rapat akan mereka ke kantor wali kota supaya mereka di kantor wali kota dengan sanap ACC-nya sekalian ke luar. Jadi nanti jatuh panjang saat tidak terlambat atau lambat jam 1 tetap dulu lokasi dia punya yang punya tarif jam 1. Jadi kita bisa tadi minta sama teman-teman masuknya, kalau ingin mau narik ya narik dulu, kita sesuaikan harga tarif. Kalau ada yang kasih 6.000 atau 7.000, perserah saja. Tapi kalau kita bertunggu yang untuk dia punya tarif yang sah 7.000, berarti jam 1.000 berarti kita parkir. Tapi ya kalau kita mau melayani kita punya masyarakat di kota Sorong, ada kebetulan anak sekolah yang di luar, atau ada penumpang yang mau ke pasar, ya kita mari kita akan sama-sama dengar, kita melayani saja, kita akan melayani. Jadi saya siapkan akan kita melayani. Kalau mereka yang mungkin kita sudah sepakat dari minus berhubungan. SK-nya belum ke luar, hanya dia punya tarifnya yang ke luar. Kalau SK wali kota ini kan belum, SK wali kota belum ke luar. Hanya dia punya tarifnya yang ke luar. Harga, di pengharganya 5.000, naik 7.000, 3.000 naik 5.000. Jadi yang kita yang diberi sepakatan, hanya itu saja tunggu jam 1. Jangan jauh 9.00 jam 1, tapi ada penemuan khusus dulu dengan wali kota. Kepala di Indonesia, dengan kota di Indonesia, dengan kota di Indonesia, dengan kota di Indonesia, dengan kota di Indonesia, supaya mereka tidak datang kasih. Berarti ya, lewat gari jam 5.00 atau jam 6.00, kita tunggu. Kalau tidak ke luar, berarti kita usahakan, kita bubar. Berarti besok kumpul lagi. Karena kita tunggu, yang dia berharga tarif itu ke luar. Tujuan di sini, kita tunggu harga tarif yang ke luar. Supaya kita bubar ini, berlanjut sampai harga tarif itu yang kertas yang ditentukan Pemerintah, di Indonesia, di Indonesia, baru kita sopir taksi akan bawa. Selain itu, Lasadikan Muna, sopir taksi angkutan umum kota Sorong, menjelaskan bahwa kami sudah 7 tahun di kota Sorong menjadi sopir taksi. Tidak ada pengelolaan organisasi angkutan bermotor di jalan raya kota Sorong atau Organda, karena setiap ada permasalahan yang dialami angkutan umum dan sopir taksi diurus sendiri. Kota Sorong ini sudah kurang lebih 7 tahun, tapi saya belum pernah tahu kalau Sorong ini ada Organda. Saya belum pernah merasakan, saya pakai pengusaha angkutan sekaligus sopir, kalau di kota Sorong ini ada Organda. Kenapa? Karena setiap bermasalahan kami pengusaha angkutan dan sopir ini, Organda itu tidak pernah muncul dan namanya pun tidak pernah ada. Orang-orang bahwa Ketua Organda itu namanya Udin, tapi itu Organdanya Bandara. Menurut saya, kalau memang Udin katanya Ketua Organda, lagi pula katanya Organdanya Bandara, berarti itu bukan Ketua Organda. Berarti Ketua-nya sopir Bandara. Itu kira-kira. Maka untuk itu, kami pengusaha angkutan dan sopir ini menginginkan untuk supaya Organda di kota Sorong ini bisa aktif kembali. Kebetulan saya baru 7 tahun di Sorong, dan saya tahu kalau ada Organda di Sorong. Kenapa? Karena tahunya saya, Organda itu setiap dinama tahun itu musawara. Selama saya 7 tahun di Sorong itu, Organda itu tidak pernah ada musawara namanya Organda. Makanya saya bisa katakan bahwa di kota Sorong ini tidak ada Organda. Nah, kagetnya saya, pada saat rapat di Dinas Perhubungan tadi, ternyata tiba-tiba kepala bidang angkutan darah, Pak Ardil dalam hal ini, kok ternyata ada Ketua Organda. Makanya saya juga kaget. Ternyata Pak Udin itu, namanya Ketua Organda itu Pak Udin, ternyata ada di samping saya. Makanya saya bilang, ya Pak Udin, minta maaf. Saya selama ini tidak pernah merasa kalau Organda di Sorong itu ada. Tidak aktif, kalaupun memang dia merasa ada, kalaupun dia merasa sebagai itu Organda, dia tidak punya tanggung jawab kepada anggotanya. Sementara Organda ini punya kebajukan untuk menumbuh kembangkan anggotanya. Itu yang saya tahu dan saya pahami. Dari kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.